Jualan di lampu merah Jangan bisa nanti kamu diculik Coba nih, lo pertama kali kerja Ngapain? Dapet duit gue berapa? Ingin SAS Rp20.000 kali, waktu itu gue SD Ini gue beli popernya lo cucu Terus gue jualin lagi ketemu temen gue Gue juga gitu sih, eh gue pas SD Kan punya kertas gambar gitu kan Gue print yang banyak, gue jual di sekolah Harganya Rp500an Profesional anak SD, ngasihnya Rp10.000 loh, tiap hari Dan kan gue di Malang kan, baru-baru gue kede banget Buat anak SD kelas 1 Terus akhirnya gue kepikiran untuk jualan Di lampu merah Yang ada lo diculik sama waktu Terus, gue udah, bahkan sama sahabat gue kan Jalan, 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 terus kayak Sahabat gue kayak ga berani gitu, kita tuh emang Dilarang ke lampu merah kan, karena kayak Jangan isu nanti kamu diculik, dan gue kayak Cuan, cuai gitu kan Terus abis itu, iya Jaman SD Dari kecil udah bibitnya gitu kan Akhirnya waktu gue mau ke lampu merah Gue lagi nyebrang dan ga ngajak temen gue Ayo cepetan, cepetan gitu Tiba-tiba motor mau nabrak gue kayak Gue dikasih pertanda kalo gue ga boleh jualan di lampu merah Terus lo tetep jualan apa ga? Engga sih Akhirnya gue disini jadi artis Eh makanya jadi comel deh Ini kan emang bikin comel Namanya juga Lo ngebati rasa kangen kalo lo ga bisa ke bioskop Tapi lo bisa go footin, gojekin gitu Kalo kangen sama dia, kira-kira ngebatin apa? Kalo gue Pertama kali profesional yang setiap bulan dibayar Gue transisi waktu itu jadi atlet Dari dojang ke atlet pelada Tapi masih seleksi Tapi gue tetep dapet pesangon nih setiap bulannya Gua waktu itu dapet per bulannya 250 ribu Sebelum akhirnya gue digaji dari pemerintah Tetep banget Tapi kan sebulan 250 Udah jadi capai SMP SMP kelas 1 Eh 250 ribu sih buat bolak-balik ke gor Kerumah gue Ke gor lagi kerumah gue Ngadain cucian Nombok gue